Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube we win go kill Oke di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana caranya membuat video animasi menggunakan ponsel android Video ini cocok buat ucapan ulang tahun temen kamu Ucapan ulang tahun pacar kamu Bahkan hanya untuk seru-seruan Oke langkah pertama yang harus kalian download adalah aplikasi ini Video script Dan yang insya Allah aplikasi ini akan saya upload ke grup facebook saya Yang bernama android sukakarya Jadi anda dapat mendownload disana Oke langsung saja jika anda sudah mendownload Lalu install Setelah install tinggal buka Seperti contoh yang video yang lalu Saya pernah mengajarkan bagaimana caranya membuat video animasi menggunakan software Namun itu di pc Kali ini saya mengajarkan trik dan triknya di ponsel android anda Software nya sama kerjanya sama cuman disini ada sedikit kekurangan tak lengkap seperti yang di pc Namun fungsinya sama saja Oke langkah pertama klik tanda tambah Nah ini adalah lembar kerja baru Untuk memasukkan gambar kita klik tanda panah yang arah ke bawah Kita klik disini ada memasukkan gambar Ada memasukkan teks Ada memasukkan suara Dan ada untuk melakukan perekaman suara Jika kita ingin melakukan perekaman suara Oke yang pertama contoh Sebagai contoh disini saya akan membuat Sebuah gambar Dan saya akan masukkan teks Isi teks Klik selesai Jika sudah Pilih warna ada disini Kita pilih warna Jika sudah Checklist Untuk memperbesar Kita klik pada teksnya Lalu ada kotak Kita klik tahan Dan geser Sesuai Dengan objeknya Jika ingin memutar Kita klik yang di tengah ini Lalu kita putar Oke Lalu kita geser Untuk membuat Untuk membuat Tampilannya lagi Disini saya isikan Tanda panah Oke Kita geser lagi Kita masukkan lagi Untuk memilih ikon lainnya Ada disini ya Kita klik Nah Ini jika Jika diponsel Tampilannya akan Seperti ini ya Tinggal kita klik saja Bisnis Ini contohnya Jika kurang cocok Kita geser lagi Cari yang mana Yang kita inginkan Contoh ini Lalu saya akan Memasukkan teks Lalu saya akan memasukkan teks Pilih warna Sesuaikan Selera hati anda Disini saya masih menggunakan Warna merah Jika ingin mengubah teksnya Tinggal klik Di teksnya ya Oke lanjut lagi Saya kasih Tanda panah lagi Namun panahnya Ganti Yang seperti ini saja Saya akan putar Jika ingin menambahkan foto Juga bisa Di pojuk sini Klik Lalu pilih galeri Lalu pilih foto Yang ingin anda Masukkan Saya ulangi lagi Karena salah Bukan foto itu Yang ingin saya masukkan Kita klik Kita pilih galeri Dan kita cari Foto Contoh disini Saya mengasukkan Foto ini Disini ada pilihannya Kalian mau menggunakan Yang mana Untuk proses Memasukkan foto Memang ada Sedikit lama Berbeda Dengan Menggunakan PC ya Kita tunggu aja Nanti akan keluar Sendiri fotonya Nah sudah keluar Kita geser Dimana tempat Yang kita inginkan Jika disini Sudah Saya akan menambahkan Kotak kecil Untuk mengucapkan Terima kasih Saya akan menambahkan Tanda panas lagi Maaf Salah Tanda panas Saya pilih yang ini saja Saya putar Ke bawah Saya putar lagi Oke Oke Tepat disini Lalu Kotaknya Saya akan geser Ke bawah sini Lalu saya akan Tambahkan teks Terima kasih Tepat disini Nanti Saya akan Menggeser kotak Tanda panah Ini ke sini Biar yang nanti Munculnya Panah dulu Nah seperti ini Cara menggeserkannya Klik tahan geser Oke Jika sudah Kita apply Untuk uji coba Dan Inilah hasilnya Buat yang baru gabung Di channel youtube Vidun gokil Jangan lupa Like Comment Subscribe Biar tidak Ketinggalan Video Video terbaru Dari saya Oke Seperti ini Jadinya Dan jika ingin Menambahkan Nada Ataupun Rekaman suara Anda Bisa ya Tadi Lakukan saja Rekaman suara Jika ingin Menambahkan Nada Sudah ada Nada Nadanya Dan jika ingin Memasukkan lagu Juga bisa Tinggal Pilih Galeria Buka Galeri Nanti Pilih Lagunya Jadi Video ini Cocok Untuk Anda Yang Lagi Mungkin Ingin Memberi Kado Ulang Tahun Buat Pacarmu Bikin Saja Video Seperti Ini Sedikit Keren Untuk Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Nah Ini Proses Penggambaran Foto Oke Jika Ini Macet Macet Ya Itu Karena Handphone Saya Terlalu Penuh Dengan Aplikasi Jadi Jangan Heraukan Saja Nah Ini Tadi Tanda Panah Tadi Belum Dipindah Berarti Dia Masih Menggabar Kolam Dulu Baru Tanda Panah Oke Hasilnya Seperti Ini Jika Ingin Menyimpan Klik Disini Ya Lalu Pilih Folder Kalian Lalu Simpan Tapi Saya Tidak Menyimpan Oke Mungkin Tutorial Kali Ini Cukup Sampai Disini Terima Kasih Telah Berkunjung Ke Channel Saya Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai